Hai mana Yesus menciptakan manusia Yesus Yesus saya bisa membawa data bahwa Allah Bapak kalian yang menciptakan manusia Allah itu bukan Yesus mana Yesus tadi Ayub ini direkam lu ya berani menciptakan manusia mana datanya Allah Jangan nanya balik kok ditanya jangan nanya balik akan penipu kalau mau dijerit aku coba-coba manusia ngomong-ngomong jangan mendahului jangan mendahului jangan mendahului sama oten nyantai kalau bunda langit dan bumi sepakkan dia sepati Astaghfirullahaladzim 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 eh gua enggak takut sama kalian demi Allah enggak takut sama kau itu ajaran kasih kabar Bunda bentar Daniel bentar atau saya turunkan itu ajaran kasih itu ajaran kasih yang diperhatikan itu julian diam dulu atau saya turunkan kalau mendeksi turunkan aja itu itu ajaran kasih lumayan Anda mengatakan saya apa Anda mengatakan siapa tadi Ajaran kasih seperti itu Iya saya enggak takutnya takut ya kamu ngatakan saya apa tadi Oh kamu ngatakan sepatutnya Ayub masih katakan apa tadi saya kamu jangan lupa Ayub kamu enggak bakalan masuk surga justru yang masuk surga di luar itu pesundal pesundal ya pesundal pesundal dulu masuk surga kalian serang saya saya enggak takut Bro enggak takut apa yang mau ditakutkan dari orang keko yang masih menuharkan anak orang kau bilang saya menipu kau yang menipu dari tadi aku minta datanya dimana datanya Yesus menciptakan manusia nggak ada sampai sekarang datanya dan kau mengatakan aku menipu Hai Oten Oten itulah kalau nggak bisa bawa data kau bawa ebos nasar goblok jika lanjut yang mau kita bahas ini itu berasal matius 19 ayat tempat ayah bun 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 matius 19 ayat tempat ayat tempat berkata jawab Yesus tidak kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak ayat semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan punya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging Oke terus mana Yesus menciptakan manusia itu itu ayatnya udah benar itu ayat itu artinya kalau ada teman-teman aku diserang guys tujuh aku datang membawa cinta damai bukan kedang lanjut kejam kali oten nyerang aku sampai dikatain aku pesundal guys kata kasar lagi Oh my God sejati tukar aku padamu setelah lajim jangan jangan bawa data itu de 92 matius tadi jangan dibawa data-data itu rusak ini tadi saya dengar tadi saya sempat dengar mengatai naudubillah Allah itu disandingkan dengan apa itu sempat panas juga saya Iya saya juga panas makanya saya turunin saya dikatakan lontel lagi dasar oten oten padahal aku cuman minta data aku minta data ya aku cuman minta data dimana Yesus mengatakan dia menciptakan manusia eh malah nyerang pribadi ngatain aku lon astagfirullahaladzim oten oten sakit hati lu amaku ya aduh oke silahkan yang udah Daniel mana datanya Rijal kwik MC tohan Oh di kolosai satu-satu Mbun mana ada itu udah kita baca tadi mana Yesus mengatakan dia menciptakan manusia kalau bunda mencari mencari yang letterletnya langsung yang menuju ke situnya bun itu kan jelas tubuh di kolosai satu-satu 16 itu bun yang bunda baca tadi dia kan justru Yesus sendiri yang bilang kalau dia itu ciptaan Allah lah Iya makanya manang bilang dia menciptakan gimana sih yang menciptakan manusia Tuhan bukan Yesus kan Iya dari awal Alkitab Hai Yesus kita biaya yang lain Hai yang menciptakan bukan Yesus kan Tuhan Tuhan itu siapa Tuhan yang mana Hai ah Tuhan yang mana yang menciptakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Iya Tuhan yang mana Tuhan Yesus satu Tuhan mana Tuhan Yesus itu nggak ada yang ada itu tidak ada yang selamat berarti yang menciptakan berarti yang menciptakan siapa ini dalam lagi Yesus Bapak ini udah lain lagi dari nomor ini Hai ini Haji Muhammad Sitohang ini makanya dikitab umat Kristen ini kebanyakan penyebaran agama itu Alkitab itu banyak melebihi Aduh bang Aduh Pak Ayo minta bantuan dong Pak jaringannya jaringannya biar aja biar aja Jangan pakai hotspot mama yang menciptakan manusia pertama-tama terus bukan Yesus tapi Tuhan Yesus adalah utusan dari Allah Bapak utusan di Tuhan Oh dan yang berubah pikiran terhitung Bapak mengutus Yesus ke dunia untuk menyerahkan Daniel kau berubah pikiran tadi tadi Daniel lo yang ngomong Yesus menciptakan manusia juga ada ada gitu ayo sekarang berubah pikiran Daniel ayo MC toang putus-putus jaringannya ngelag ya aku yang ngelag ya jangan pakai dulu hotspot mama enggak ada tengah tuh jadi kalau menurut saya di atas enggak yang menciptakan manusia itu Tuhan Hai tapi yang menyelamatkan manusia dari dosa Yesus terhitunggal putra Tuhan anak roh kudus Oh gitu ya di mana tuh Pak tertulis terhitunggal itu ada enggak ada di mana dia tetap di kejadian iya di kejadian berapa dari awal penciptaan dari awal penciptaan lantai dan bumi sampai isinya bahkan manusia ciptaan yang paling istimewa Oh iya terhitunggalnya dimana tertulis kalau ditunggal itu bos itu artinya di dalam bapak anak roh kudus berarti enggak ada tertuliskan dalam Bible ada dimana tertulis di Alkitab iya dimana tuh terhitunggal itu di Alkitab dimana biar aku bukakan kejadian berapa enggak kalau di kejadian itu penciptaan awal penciptaan dunia bahkan sampai ke manusia terus kalau terhitunggal dimana karena itu memang kurang paham juga saya di mati Bunda belum dapat nampaknya saya tapi di dalam firman Tuhan tertulis ketiga yang esta yakni yang disebut ala bapak ala putra dan ala roh kudus berarti berarti udah menyalai panca silang dong oke saya sapa dulu udah jam tujuh disini berarti disana udah jam lapan sudah stand by assalamualaikum abangku gurunda abang cuma masya Allah oh ternyata belum stand by okelah kesempatan aku ngomong kalau bang cuma kan aku siap berarti kesempatan dasar sila di Indonesia kita ini mbak adek adek ya adek daniel ya tapi dia laki-laki loh dia laki-laki keperempuan daniel iya namanya juga daniel kalau perempuan daniela daniel nanti gak ada pembahasan tritunggal ya di bibel ya betul tapi ketiga yang esta tapi ketiga panca sila kita dasar pertama apa deh sila pertama apa itu panca sila kita ketuhanan yang maha etna ada gak ketiga ada gak ketuhanan yang maha tiga bang handi sabar ya mungkin gak usah ke panca sila dulu bang keucapan yesus aja hehehe keucapan yesus sendiri karena ala rohius adalah satu bang handi bang handi saya mau semua dari-dari padrasi tadi nih iya itu pada kesini bahan di sabarnya perkataan yesus sendiri jadi gak apa-apa bangga kan aja aku betul ustadz bentar lagi maghrib ini eh udah maghrib aku bentar lagi turun kok yaudah yaudah tunggu lah bangun tunggu erik turun kita gak ketemu di dimana nanti jadi saya ingin bertanya oh silahkan mau nanya apa saya di lingkungan muslim di lingkungan iya saya di lingkungan kristen iya kenapa banyak mengatakan apabila laki-laki berjenggot panjang berjenggot panjang katanya ada bergantungan bidadari yang saya tanya bidadari apa dimana berat kali aku dimana orang kita muslim yang jenggotku kurang lebih ada 100 berarti ada 100 bidadari gelantungan jenggot berat kali aku gak baik juga coba kalau naik itu kalau naik bawa data kek bawa dalil kek itu ucapan kawan-kawan umat muslim mengalakan itu ucapan-ucapan itu aku bisa aja juga ngomong aku nih bisa ngomong bapak tau gak aku nih bisa ngomong bapak tau gak aku janda terkaya di medan di medan ini loh kalau masalah itu kita gini perbedaan ajaran itu perlu kita mengetahui tapi yang bawa yang bapak bawa itu gak ada itu tertulis dimana tertulis artinya begini seandainya mungkin umat kristian mengomongkan masalah kristian mungkin saya saya bisa bantah kenapa karena saya tahu juga kristian saya tapi kalau perbedaan agama antara muslim dengan saya kristian ya cerita mereka begitu salah kita itu bercanda aja itu pak gak ada tertulis itu bercanda bercanda aja itu jadi kedua itu pernikahan lebih dari satu bebas artinya lebih dari satu bisa gak bisa asal beraku adil pak dari mana adil saya tanya rumput muda sama rumput dua kalau 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 gak adil yaudah gak usah dikerjakan dia menikah lebih dari satu ya terserah itu kan oknum kalau dia mau berdosa silahkan tidak ada oknum larang kalau memang diadakan pak itu begini ayatnya pak ya disitu mendekankan menikah hanya satu istri aja pak nah kalau kamu mau menikah lebih dari satu istri silahkan tapi asal kau bersikap adil terhadap istri-istrimu ok kalau kau tidak bersikap adil maka kau akan solim dikatakan di mana pak bahasa adil ini di mana di biologis kak ekonomi kak iya kesemuanya keseluruhan semuanya bohong namanya manusia kita punya anak ada lima berbeda-beda sifatnya di gimana mau adil kecara manusia bapak punya anak enggak punya punya berapa pak tiga bang tiga yang tiga ini bisa enggak bapak sama keadilannya iya tergantung usia dong enggak mungkin enggak mungkin anak saya masih bayi saya berikan baju yang ukuran excel pak anak saya masih disusun ibunya anak saya masih diberikan asis sama istri saya terus saya belikan baju dia sama dengan kakaknya gitu ukuran excel itu adil pak saya pertanyakan sama bapak lagi istri muda mana lebih cantik dari istri tua kita adil terhadap anak pak sesuai dengan takarannya sesuai dengan usianya pak iya bahasa bapak tadi adil boleh silahkan adil kan terhadap istri terhadap istri kan adil itu harus pak lagi jangan kita menyenangkan istri yang satu istri yang pertama istri yang satunya lagi itu merasa sedih hati enggak boleh pak siapa sih pepon mau dimadu kita tanya dulu bapak banyak nih mau nanti berarti enakan dimadu apa enakan diracun pak enakan dimadu apa enakan diracun ini pun tertanya bawa aku pula doerik yang sama ini harus diluluskan kok jawabnya gitu sih ini tadi ada dua pertanyaan dia nih serius dong jawabnya pak mestinya tadi anda sebelum mengatakan jenggot dengan bidadari itu sebut namanya siapa datanya kami juga bisa framing loh pak itu satu ya kalau pertanyaan kedua itu mengenai adil ya bisa adil pak makanya ditekankan di akhir ayat itu kalau kau tidak bisa adil cukup satu saja apa sih itu adil oke dijawab dulu apa itu adil dalam hal menikah poligami seorang suami yang harus menikah lagi harus ada alasannya yang disetujui kepada istri pertama gitu loh kalau suami istri pertama tidak menyetujui tidak boleh itu kedua adil dalam hal lahir dan batin makanya kami muslim ini sangat berat untuk poligami pak dihitung jari orang yang bisa berbuat itu gitu ya itu bukan kewajiban tapi solusi contoh kalau istri pertama sakit tidak bisa memberi keturunan kita izin bisa gitu loh nah oke saya tanya dulu dengerin dulu saya sekontrol itu belum keluar terbalik kepada anda gitu loh sabar-sabar kalau belum keluar pak sabar ya bagaimana dengan solusi kepada Kristen boleh ke anda mencerahkan istri anda dalam keadaan istri anda itu sudah tidak bisa atau sakit-sakitan boleh atau tidak 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 boleh ya kami tidak ada bercerai ya tidak ada apakah ada Kristen yang bercerai di Indonesia tidak ada ada tidak ada ada dengerin dulu saya dulu jangan rame dulu biarkan dulu izin dulu baik anda kenal dengan Ahok yang Kristen itu oke oke saya jawab ya silahkan kenal atau tidak saya jawab kenal atau tidak ya tidak maksudnya saya jawab katanya tadi dengerin dulu katanya tadi tidak ada Kristen yang bercerai saya tanya kepada anda kenal Ahok oke saya terangkan pak jangan diterangkan dijawab kenal atau tidak oke saya jawab ya silahkan kenal Gisel udah saya jawab ya silahkan orang yang makanya pemerintah memaksakan seluruh Indonesia kenapa lari ke pemerintah kenapa lari ke pemerintah denger dulu makanya pemerintah memaksakan diharuskan membikin catatan pernikahan sipil apa sih apa sih apa sih apa sih apa sih kalau kalau gue hajar dulu ini orang ini tapi ini dulu 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 diam dulu yang lain menurut anda tadi tidak ada Kristen yang bercerai tapi faktanya di lapangan banyak anda ini bohong jangan bohong dong loh saya terangkan dapak anda dengar enggak apakah anda masih bertahan tidak ada Kristen yang bercerai di kampung kami nih Pak eh saya tidak berbicara di kampung anda saya tidak berbicara di kampung anda tadi anda mengatakan tidak ada Kristen yang bercerai anda berbohong loh bapak minta keselangan sama saya saya kasih tahu bapak membatas tapi anda bohong loh anda yang bohong anda yang bohong katanya enggak ada Kristen yang bercerai ternyata banyak udah ke tempat lontek pun ada Haji ternyata oh kalau bakal di kesana saya tunjukkan makanya dengarkan pemenang uang kamu tadi bohong maka katakan tidak ada Kristen yang bercerai kemudian bercerai kecuali kematian eh nenek lu kecuali 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 makanya saya keterangkan anda tidak nggak mau kecuali kecuali Zina loh eh pak itu disini banyak orang-orang menikam gak usah kemana-mana kalau ini ngarang aja lho ngarang aja lho baca baca matius 53132 makanya bapak itu cuma ngomel aja kamu tadi bohong tanya saya jawab kamu tadi bohong saya bertanya bapak jawab tadi anda bohong itu 0 saya baca datanya ya bagaimana supaya Kristen bercerai dengerin baik-baik itu dengerin dulu matius 19 nomor 9 matius nomor 19 9 dengerin dengerin tetapi aku berkata kepadamu kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena Zina anjing-anjing bercamputan jangan makan itu bahasa Tuhan mu bahasa Tuhan keluar lagi kamu dengerin dulu Kristen itu boleh bercerai asal bersina atau apa dari mana datanya bercerai harus mati saya lebih paham dari kamu kok lebih paham kamu mana datanya mana datanya mana datanya di bebel kalau mati boleh menikalah di mana datanya coba kau terang kan mana datanya tadi saya tanya kamu dikasih terangan bangga biasa jawab pertanyaan saya baru jawab ya dengerin dulu baik-baik besar kamu bisa diskusi kamu mau keterangan enggak keterangan orang belum bicara dengerin dulu makanya lu punya kopi jangan dipakai makan oke jangan jangan kau pakai itu bicara jenggot oke dengerin Yesus itu berjenggot loh tuanmu berjenggot loh jangan kau hino jenggot tuanmu berjenggot tuanmu berjenggot tampilkan fotonya tampilkan fotonya eh muhammad korek silakan kerja jangan kamu dikorek kamu korek kalau paulus itu pak berjenggot tapi dia oke kamu dikatakan kerja tujukan foto Tuhan Yesus mereka berjenggot tidak kamu diam dulu berjenggot tuanmu jangan jenohin jenggot tuanmu berjenggot diam diam kamu juga manusia mau diskusi kok gitu ngomong dia diam dulu kau bohong dari awal tidak ada kristen yang bercerai kabur dia kabur dia mau mau ditunggu nama korek malah kabur masa tidak orang kristin yang bercerai bohong dari awal mau dipertahankan jenggot dibawa bawa Tuhannya berjenggot tuh ini apa kalau bukan jenggot ketek tahu tuh kabur dia yang itu Tuhan bukan memang itu Tuhannya apa ini kelien kemananya kelien kelien lain nampak selalu mengoreksi orang udah bagus ya selaman kalian itu ya bagus lah daripada kau menyembah manusia ayol dimana matamulia menyembah manusia Yesus itu manusia enggak sekarang bukan masalah ke situ yang bermasalah kenal lagi dia Yesus sekarang manusia enggak saya tidak tahu apa-apa cuma cara-cara klien itu manusia indah cara klien itu bentuk menghinakan nampaknya dia tadi dia berbohong temanmu berbohong 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 kata dia tidak ada kristen yang bercerai ternyata banyak kan bohong memang banyak yang bercerai cuma kan kalau nikah itu cukup hanya sekali terkecuali kecuali apa kecuali jina iya kalau jina iyalah kalau jina tertengkap mata itu wajar itu berjina itu kan diagamakan dilarang itu berjina itu iya kristen yang bercerai itu berarti dia bersina apa yang apa tadi yang kabul jadi tidak ada alasan kristen bercerai kristen boleh bercerai harus bersina dulu baru boleh cerai tidak ada bilang mati dulu gak ada yang tanya sekarang ini ajalah eh kalau di tempat kami di Sumatera Utara bukan tempat pakai data Bible enggak berbicara tempat pakai Bible pakai data jika di bawah tangan orang haji-haji itu banyak udah ini apa sih dibawa-bawa ini daripada pastor itu mengamili banyak siapa apa kelakuan pastor itu diarawati dia habis-habisan kalau memang dulu orang habis matelah bantai bantai anda tuduh kristen itu bercerai saya jawab anda itu ribut tapi anda tadi mengatakan tidak ada kristen bercerai anda bohong anda tadi yang ngatakan gak ada anda bohong tidak ada tidak ada kristen bercerai aku kristen aku saya terangkan sama bapak saya bilang gak mau bapak dengarnya enggak kristen aku itu kristen gak iya kasih diterangkan lah kau kau saya jawab dulu enggak lebih terangkan ya coba terangkan apa alasannya tidak ada kristen bercerai silahkan coba umat kristen sekarang ini dipaksa pemerintah untuk membuat pernikahan catatan sibil apabila mereka bercerai melalui pengadilan ya artinya ada bercerai kagak nyambung bapak ada tua gak nyambung eh gak nyambung ada tua gak nyambung loh kok gak nyambung enggak kalau harus adil khos hanya pendekan raja birna bukan masalah adil gak adil eh kalau cuman bawa asumsi kalau cuman bawa asumsi gak usah naik sekarang saya tanya sama dia jawab aja dengan jujur dia bilang kristen tidak ada cerai lalu bagaimana dengan lalu bagaimana dengan gisel lalu bagaimana dengan rory martin lalu bagaimana dengan lidia kandau itu bukan kristen itu 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 kalau kalian menurutkan orang goblok kalau menurutkan orang goblok makanya banyak bunuh diri eh gendong bong eh yang banyak bunuh diri itu agama kalian banyak orang bunuh diri jenggot selangit makanya jangan bohong makanya jangan bohong mengatakan tidak cerai itu bohong nampak di mata orang menyebabkan manusia menedak bom pakai waktu ini saya wajar ini gantian bicara dulu sama kau berdua sama saya hadapi tapi pakai data kita kita pakai data saya pakai data saya pakai data dulu dengerin oke dari saya pakai data lu banteng datamu cerai data ya matius 19 eh dengerin dulu bangke curut matius 19 nomor 9 tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena manzina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat jina nah ini boleh bercerai kalau bersina ini bebel lawan to bebel ayo lawan silahkan ayo lawan diam kan diam apa ya nenek lo keeper apa ya loh itu begini bentar bentar saya terangin maksud ayat itu jangan jangan sok pintar kamu aja Kristen Kristen eh jadi gimana jawabannya agak mati jadi Gisel maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina jika dia menceraikan istrinya karena berbuat zina itu layak tetapi kalau dia kawin lagi dengan perempuan lain berarti dia sama saja oke pertanyaannya boleh gak bercerai kristen boleh cerai gak mbak tidak boleh karena itu adalah hasil dari dosa oke kalau tidak boleh oke baik kalau tidak boleh ada gak kristen yang bercerai ada tadi ketanya gak apa kamu ah diam kau orang tua pembohong diam kau pertanya muncung kau gimana bohong diam dulu kau pembohong kau ah dari sama ibu ini lebih itu bang lelaki bukan perempuan boleh itu berarti boleh dong tadi belum ada yang bercerai kawan sebabnya mereka bercerai sebabnya mereka bercerai ibaratnya kayak gini bercerai aku sama ada di muka ibaratnya aduk sebabnya Kristen bercerai ibaratnya aduk sebabnya Kristen bercerai kamu kasih dulu ngomong ulang budet apa sebabnya Kristen bercerai korbo korbo ganjang le biasa aja ko nasi otang ayo mau tunggu bila kita makan daging enak itu makan lak disana kasih mereka enak 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 haram emosi jadi gimana itu bucangi enam itu yang ngamuk kasih babi juga apakah enak 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 haram halal iya makan lah bucangi enam makan lah makanya kau bodek kau enak ngomong satu perintu tapi kamu enak mengerti babami babami si babami ustaz sugi ustaz sugi gak boleh ngomong kayak gitu lagi ustaz sugi itu artinya punya mama ustaz sugi oh itu permisi makanya gak boleh kan punya mamanya pakai sarung aja apa tuh bang jumlah doang kenapa makanya panas lapamu pira-piramu itu itu yesus yang cuma koloran doang kenapa rupanya kamu dah terkis kamu tahu tapi gak terima pendapat orang bang handi ini suaranya kayak suaranya Doraemon loh bukan suaranya Suneo Suneo kalau udah tua kayak gini bunyinya iya itu sama aja gini turunin aja si otang turunin aja dikanti ya turun bohong itu bohong besar siap komandan jadi gini itu sama artinya kayak di Al-Quran kan dilarang membunuh tapi kan tetap aja banyak jadi pembunuh jadi kalau abang juga bosannya walaupun di Alkitab itu dilarang untuk cerai tapi kan pada dasarnya manusia itu kan gak semuanya patuh terhadap apa-apa yang diajarkan agamanya setuju gak bang apa maksud matius 21 13 saya baca ya matius berapa tadi itu iya saya udah dengar bagaimana itu itu memang benar ya bosannya semua itu kembali lagi dari ke pribadi masing-masing ya jadi kita kan kita kalau bosannya semua juga kalau semua juga matui semua ayat yang ada di Alkitab atau di Alquran semua manusia itu udah masuk semua saya baca dulu ya saya baca dulu saya baca dulu matius 19 nomor 9 tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat sina berarti disini boleh bercerai bro oke iya kalau yang namanya sebabnya bercerai harus ada bersina dulu artinya lagi siapapun Kristen bercerai pasti ada yang berbuat sina sesuai matius 19 nomor 9 gitu dong itu kan perakannya abang gitu loh jadi gini gini coba baca coba baca jangan dibantau dong bacaannya iya biar saya jelasin juga kalau abang asumsinya kesana semua hanya karena jina banyak kok orang kita juga ribut karena ekonomi lah segala gak juga yang cerai itu juga kita berarti dalam arti mereka gak mematuhi ayat itu jadi kita gak bisa langsung nge-preming semua seperti itu salah yang saya bilang ke abang jadi nah ini datanya begini ini datanya mengikat gak sebenar bro ini datanya mengikat gak datanya itu benar tapi kan yaudah kalau benar-benar udah jangan dibantau ya makanya aku gak membantau itu makanya aku bilang mereka kuruskan jadi gak semua orang di dunia ini ngikutin ayat itu gitu loh jadi gak bisa abang preming karena ada yang yang kawin cerai gara-gara ekonomi abang langsung nah kalau begitu kalau di luar daripada bersina masih keboleh kristen bercerai silahkan ya itu kebaikan kepada orang masing-masing bang kita gak bisa paksain orang jangan ke orang masing-masing pakai Bible tidak bisa dengerin dani dani dengerin dulu menurut kita landa tulannya seperti apa bro gitu loh jangan ke masalah orang kita gak bahas orang menurut kita bahas asaran menurut Bible dengerin dan menurut Bible bersina salah satunya boleh cerai selain karena sinya apakah kristen boleh bercerai silahkan ya boleh-boleh aja tergantung ke orangnya bang berjana melanggar orang yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan anda melanggar lagi banyak yang melanggar di dunia nih bang saya mau lanya ke bang banyak gak orang muslim juga yang melanggar Al-Quran ya saya tanya larinya ke anak sana ini kita kan bicara ajaran bang sekarang saya ajaran saya ajaran Al-Quran juga semua diturutin gak sama orang yang yang menganutnya kita gak bantu orang kita bahas apa yang terkait di Bible itu kalau tidak melalui jina menurut Bible boleh gak cerai menurut Bible gak boleh gak boleh gak boleh kan enak jadinya ngapain mereka orang makanya itu jadi kalau abang bilang kenapa banyak yang cerai itu kan pertanyaannya pertanyaan retorik bukan banyak yang cerai bukan seperti itu tadi saya dengar abang abang dibilang kenapa orang Kristen banyak yang cerai bukan karena jina itu kan pertanyaannya pertanyaan retorik pertanyaan gak perlu dijawab kalau kami di Islam tidak ada dosa kalau bercerai kalau memenuhi syarat tidak ada urusan tidak ada orang muslim berdosa kalau bercerai memenuhi syarat sesuai prosedur bagi perempuan yang tidak inapkahi 3 bulan berturut-turut dan seterusnya dan seterusnya sebaliknya juga begitu bisa mengajukan gugat cerai tentu mediasi dulu talak 1 talak 2 dan terakhirnya tidak ada dosa disana ada prosedurnya boleh bercerai tidak ada dosa satu sekarang saya tanya kepada Anda selain jina boleh gak Kristen bercerai dan kalau bercerai apa resikonya silakan kalau yang namanya bercerai itu menurut saya itu tuh boleh-boleh sah kalau yang gak ada kecocokan lagi ngapain harus dipaksain daripada perang terus ini menurut saya jangan jadi framing ke semua jadi orang punya pemikiran masing-masing nah ini pemikiran saya kalau abang gak terima dengan itu kalau abang gak terima dengan pemikiran itu ya sasa saya jadi kalau abang bilang tadi konsepensinya daripada kalau memang lari daripada itu ya dosa itu gak jelas gitu loh pupa dari ya dosa udah pasti tadi kalau kembali tadi kalau masalah udah-udah anda jawab gantian ya maksudnya enggak belum belum selesai jangan dilebarin dong kalau kembali kalau masalah masalah keperjinahan ya menurut saya juga itu ya emang layak untuk ini gak mesti harus maut gitu loh gantian 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 dari saya anda udah jawab bahwa siapapun Kristen yang bercerai kecuali sini dia berdosa dia melanggar Matthew 19 nomor 6 demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan artinya siapapun Kristen yang bercerai melanggar Bible kalau Muslim bebas daripada dosa karena sesuai prosedur siapapun Muslim yang bercerai kalau sesuai prosedur tidak berdosa indahkan Islam itu ingat itu teman-teman Kristen lu cerai lu dosa lu melanggar Martius 19 nomor 6 kalau tidak mau melanggar pakai jalan sini ada perintahnya terima kasih ya itu silahkan lah menyimpulkan seperti yang mau ngomong-ngomong saja dan kita gak maksakan ada data ya data saya yang satu lagi lopet gak bisa saya buka saya lagi di jalan soalnya cuman tadi saya meluruskan itu doang bang saya cuman meluruskan yang bang bilang tadi kenapa di Alkitab itu kalau berjinah itu ini boleh diinin tapi yang keluar daripada jinnah pun banyak kok yang menceraikan kan gitu kan bang bilang seperti itu makanya itu yang saya luruskan doang jadi itu sama gak semua apa yang tertulis di ayat ayat kayak Alquran atau Bungal Alkitab gak semua diikuti sama penganutnya jadi kalau ada yang banyak seperti ya itu mereka kan gitu jadi jangan langsung abang framing itu yang saya mau saya luruskan itu doang ya udah saya jelas kata lah iya makanya jadi abang abang gimana sih ya abang tadi ngeprem saya ulang lagi bro ini izin pada saya premi lagi dengerin izin lagi sekali lagi dengerin baik-baik suara saya tutup mulutnya dengerkan saya tutup mulutnya dengarkan suaraku kalau di islam dengerin dulu lu bilang saya framing dengerin dulu kalau di islam siapapun yang bercerai sesuai prosedur yang berlaku itu tidak akan berdosa cerai itu memang tidak disukai tapi boleh prosedurnya sangat ketat siapapun melewati itu tidak berdosa kalau ajaran islam tapi di kristen boleh bercerai karena zina tapi kalau ada yang bercerai di luar zina dia melanggar matius 19.6 artinya siapapun kristen yang bercerai kecuali zina di luar zina dia melanggar matius 19.6 artinya dosa apalagi data oke iya iya lanjut aja iya cuman 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 saya saya luruskan tadi itu saya gak banyak banyak bang mau udah capek berdapat sama bang juga aku dulu bentar jadi itu yang aku bilang bang tolong pertanyaannya itu adalah jangan sampai abang framing dalam arti tadi abang ada tadi kata-kata abang seolah abang ngakui gak apa-apa abang tadi bilang ya diluar daripada jin pun banyak orang kristen yang ini banyak gitu tapi masa itu jadi jadikan pertanyaan seolah itu kayak menggiring seolah boleh gitu ya enggak juga lah jadi kenapa banyak yang melanggar sama kayak dimana ada umat islam bercerai melanggar gimana enggak jangan membunuh kan itu enggak boleh membunuh sih ini itu istilahnya istilahnya bang kan di Al-Quran juga enggak maksudnya itu itulah contohnya jadi diam dulu barang siapa mencerahkan istrinya kecuali berzina lalu kawin dengan perempuan lain berbuat zina yang dimaksud kecuali karena zina adalah dimana zina itu dilakukan dengan bukan dilakukan dengan sengaja maupun hawa nafsu dari hasil dosa yang dilakukan nah pengkhianatan bukan saja kepada pasangan namun juga kepada Tuhan yang telah menjadi taksi dari janggit yang ngomong ini yang ngomong ini laki-laki loh bukan perempuan yang ngomong barusan boleh gak Kristen bercerai boleh atau tidak coba dijawab tidak boleh karena itu adalah hasil dari baik baik tidak boleh tidak boleh tidak boleh artinya kalau tidak boleh kalau ada Kristen bercerai berarti masuk neraka begitu betul tidak juga tidak juga tidak juga karena progetifnya alai masalah neraka itu bang kamu jangan langsung bisa ini menyimpulkan memang diam dulu kau Donnie diam dulu jangan kamu diam dulu dia surga kepanasan dia dulu dia dulu dia dulu dia dia dulu dia dia kamu masih bikin dulu dia dulu makanya sembrono daniel daniel kayak punya daniel surga maneraka daniel jadi kawing nentuin lu diam dulu Don bisa kasih dulu don don daniel daniel apa resikonya kalau Kristen bercerai dosa atau apa silahkan kan gak boleh bercerai itu nah dia apa itu kalau dia bercerai melanggar apa maju kenak menurut kenak silahkan daniel kenapa Kristen bercerai resikonya apa kalau dia bercerai ayo banyak yang cerai kalau islam sudah dijelaskan tadi boleh cerai 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 dibenci tapi ada solusi boleh dengan memenuhi syarat yang sangat ketat ayo bercerai kalau kalau masalah itu bang ya jadi kalau masalah itu berbeda ini bang berbeda ini ya nah gimana kalau masalah poligami itu gimana lagi peraturan tidak tidak berbeda ter ter berbeda di poligami bisa tinggal poligami dulu nanti di cerai dulu jangan pindah topik dulu ini dulu ini berbeda buat Tuhan baru ha itu lu buat Tuhan baru dimana Tuhan baru lagi Yesus lah itu bukan Tuhan baru yang dari dulu itu dari dulu bagaimana dia mati dulu menjadi Tuhan berpampaknya sembilan kok Bang gitu masalah ke Tuhan sudah udah close itu udah capek kita ngadepas itu lagi mana lu masalah Tuhan ada lupanya dulu abang mau lari poligami abang coba gimana poligami ya ini cek poligami emang di Kristen ada larangan poligami ya Bang enggak boleh kalau kita Iya dimana tertulis Bang enggak boleh poligami Bang ya itu cuma satu doang enggak di mana ada larangan poligami ya kita lebih intinya monogami udah aku soalnya kalau enggak ada enggak ada larangan tertulis jelas dilarang poligami itu enggak ada ya Bang ya enggak ada larangan yang jelas gitu dilarang poligami tambah istri itu enggak ada ya enggak ada Oh enggak ada ya Yesus mengajarkan poligami malah bodoh lah itu baki pilih aja itu ngomong gitu Sikipi boleh udah ini kita buktikan lagi dengar sebelumnya buktikan karena sebelum lanjut nih bisa nganti kau sopan ngomongnya gitu loh bisa enggak boleh enggak kalau saya turun ini boleh-boleh soalnya aku udah mulai berdebat sama mukip li jadi terkau bilang aku bulunya soe lah apalah kan kok ini fisik komen Oke 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 kalau kamu besi boleh gitu loh kapan kita ketemu berbicara begitu hahaha karena enggak 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 gitu loh selalu berapa banyak bro ya jangan jangan oke nanti kita mulai kita mulai kita mulai Yesus mengajarkan poligami sangat sempurna ngomong-ngomongnya ketemu di mana ketemu di tengah gitu loh enggak boleh-boleh Oh ngomongin datang ke rumah ini ke rumah nenekku sampai mulut kenapa kenapa kamu udah bosan hidup gitu loh kalau apalah kata-kata aku lebih dulu jadi jangan kayak gitu maksudnya kalau mau berdebat berdebat dengan ujah gitu loh nih stop 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 kira-kira kita akan berpandang kirain kamu serius moribu fisik kirain yang bisa kita masuk ke buktian pembuktian dalil silahkan silahkan lanjut pembuktian dalil bahwa Yesus mengajarkan poligami Oke ya tapi Yesus mengajarkan poligami itu kepada muridnya Bani Israel bukan kepada Kristen Kristen ikan penumpang gelap di dalam pengajaran Lukas 18 nomor 28 dengarkan baik-baik Petrus berkata kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau Wahai Yesus kata Yesus kepada mereka Petrus dan kawan-kawan aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya istrinya atau saudaranya orang tua atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada saman yang akan datang menerima upah hidup yang kekal jadi Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku dia akan mendapatkan berlipat kali ganda pada masa ini juga Yesus mengajarkan poligami dong kepada Petrus dan kawan-kawan di dunia ini pada masa ini juga pada masa ini juga maksudnya apa itu ya kan nggak dibilang disana suruh poligami disini hanya berlipat ganda ini barang siapa yang meninggalkan istrinya maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga Iya maksudnya itu itu istri atau apa yang lipat gandanya bisa jadi rezeki yang enggak disebut istri kecuali aku berkata aku berkata kepada musim punya setiap orang yang karena kerajaan meninggalkan istrinya ngomong kamu diam gini maksudnya itu Bang kecuali kalau dibuat disitu nanti kamu akan berlipat ganda dapat istri-istri kamu nanti dapat lipat ganda itu oke ya tapi kalau ini kan cuma berlipat ganda apa yang berlipat ganda ini memang istri ini ada tulisannya istri-istri itu berlipat ganda istri itu enggak ada gitu hanya ini ada istri ini kores keluarkan data Bang Kores ya cuma dibuka dulu lagi gini 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 keluarin data Bang Kores tahu gini Bang jadi siapa yang meninggalkan istri-istrinya dia akan mendapatkan 100 lipat iya coba dibaca dari atas juga itu cuma istri dong atau ada yang lain kita pakai apa ya coba pakai apa dikasih dilihatnya nih pakai bahasa indonesia 18 oke bahasa Indonesia jangan besok besok kita saja Yunani aja aslinya Bang gua sok-sombong 18 dulu saja kenapa 18 lukas 18 aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dibuka aja langsung kita baca takutnya cuma sepotong doang terbang atasnya masih ada yang lain Matius 18 berapa guru dah tuh 2930 lukas 18 loh Matius 19 berikan sama kalau mati 19 disebutkan istrinya itu coba yang manis yang benar-benar jangan sampai berantem lah yang paling kontaknya sama itu bang iya lukas 18 kita bahas banyak banyak kalau di Matius lukas 18 kalau di Matius mendapatkan 100 kali itu nanti di surga ini di dunia dikasih 4 kali ganda enggak enggak cuma yang disurga itu aja kayaknya udah pernah aku bahas itu kayaknya ini di dunia bukan di surga kalau yang dimatius di surga berapa Oh ya udah lukas 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 18 ini 29 30 semuanya pada bingung lukas 18 29 30 nanya sekali lagi ya kawin lagi aku paham Hai ini lukas 18 29 kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya istrinya atau saudaranya orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima rumah kembali lipat ganda pada masa ini juga pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal gue Gorunda nemu aja loh dengar gini-ginemu aja Gorunda nih apa-apa ya mau ditengah lipat ganda saudaranya itu kan ada saudara bisa bukan cuma istri doang jadi ya istri itu adalah istilah Bang dengar saya jelasin dulu ya itu istilah ya enggak mungkin dong kamu tiba-tiba tiba-tiba nanti saudara kamu yang lima jadi sepuluh saudara kandung kan aneh dari luarnya ya dari bangku Yesus menjanjikan seperti itu makanya itu anda mau apa Iya dengar abang cuma istri mendapatkan berlipat ganda Bang gini bang Jumat saya kasih tau ke abang ya ya kitab itu semua kita nggak bisa bacanya literat ya nggak bisa langsung literat sebut seperti itu nggak bisa literal gitu nggak boleh jadi banyak kayak tidal kitab itu yang mengandung makna kiasi segala macem sama aku bilang sama aku udah pernah ngomong juga kayaknya ini sama kayak Nabi Daud ya ya itu cara anda itu cara anda menyembunyikan kenapa anda Daud itu nyoba batu kan enggak kan kenapa anda mentafsirkan ini ini pengakuan Yesus kepada muridnya bukan kepada anda coba baca original textnya disitu polap salion gak bisa literat bang polap lasion itu artinya apa bertabrakan lebih banyak lebih banyak Iya akan mendapatkan lebih banyak saat sekarang ini juga akan menerima kembali lebih banyak pada masa ini juga jadi kalau meninggalkan istri akan mendapatkan lebih banyak istri itu berarti nggak boleh-boleh itu bukan gak disuruh poligami ya Bang cuma dapat hadiah itu konsepnya apalagi itu namanya dulu buang suki berkunciasi dulu sebentar ih kali ini korekin aku sabar Halo juga jadi gini-gini jadi gini namanya hadiah itu pemberian itu ya jadi itu kan bukan yang kita minta sendiri ya dikasih ya dikasih dah dikasih ini kalau abang bilang hanya itu bosannya istri doang salah karena itu kan ada yang namanya saudara iya kan ada di situ jelas pola klasyon juga dong ah kecilnya jangan dibuang dong enggak di uang enggak 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 jadi itu kan ada ada ini disitu ada anak ya juga kan itu sama kayak lebih banyak anak lebih banyak istri apa lagi kenapa anda membatasi ini kan ini kan ajaran Yesus kepada Petrus bukan kepada kalian kenapa kalian yang komplain Yesus mengajarkan Petrus dan teman-temannya untuk memahami bahwasannya ketika mereka menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan istri maka mereka mendapatkan berkali lipat istri itu kenapa kalian yang komplain ini kan Yesus dengan muridnya Iya kenapa ya maksud aku itu gimana ya itu memang agak sulit juga bang namanya berkali lipat ini aku juga nggak tahu berapa kali itu apakah setengah kali atau berkali lipat gitu loh kesulitan juga kalau dalam original textnya itu mengandung bang bang bangin pola klasyon itu artinya lebih banyak aku aku ini aku ngalah ya ini atau data ini satu korintus 7 ayat 26-27-28 itu boleh poligami itu jadwal berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adakah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya kami bentar-bentar Bang ditinggar aja Bang adakah engkau terikat pada seorang perempuan jangan engkau mengusahakan perkerian adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan jangan engkau mencari seorang tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa dan kalau seorang gadis kawin ia tidak berbuat dosa tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku menghindarkan kamu dari kesusahan ini ini boleh poligami dia enggak boleh cerai tapi kalau kawin lagi boleh coba dibaca baik-baik 1 korintus 7 ayat 26-27-28 memang memang dia kawin tapi kan dosa itu bos enggak ada kawin dosa tapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa kok katanya dosa enggak itu tetap jatuhnya tetap ke jina tadi bos gimana dikatakan jina di ayat ini ya jangan ditambah-tambah lah saya nggak berani ngapain ayat lho Pak Ustadz Sugi coba baca dulu Pak coba baca berapa dua ini tiga ini tiga ayat aja coba atas bawah nanti ya kan udah aku baca tadi itu kan masih ato ayat kan dari ayat 26 eh ya tiga ayat saya baca aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya ya dalam posisi darurat kalau dia beristri dia harus tetap beristri tidak boleh cerai kan begitu nih adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan jangan engkau mengusahakan perceraian adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan jangan engkau mencari seorang tetapi kalau engkau kawin ya ini orang yang bercerai engkau tidak berdosa dan kalau seorang gadis kawin ya tidak berdosa tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan akan dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu boleh jadi gini 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 maksudnya ya silahkan gini aku tadi udah nyimak maksudnya itu Bang jadi tadi kan kalau emang udah dia masih belum terikat karena ada kata-kata terikat kan nah jadi tuh jangan-jangan kecil dulu di awal dulu dibahas orang yang sudah beristri jangan menceraikan yang belum terkawin jangan terikat abang jangan kawin coba dibaca dengan baik itu kan yang darurat itu maksudnya kan darurat bukan jangan kamu darurat itu kamu artikan tuh ke istri itu salah itu masih penafsiran kamu aja mana kata-kata dia beristri disitu itu ada tujuh baca lagi baca kembali adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan jangan engkau mengusahakan perceraian nah nggak terikat kan nggak terikat kan berarti bukan nikah itu adakah engkau terikat pada seorang perempuan jangan engkau mengusahakan perceraian oh itu udah menikah lanjut ya kalau sudah menikah jangan bercerai adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan ini yang belum menikah jangan mencari seseorang jangan menikah intinya iya jangan tetapi jika engkau kawin maaf 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 itu maksudnya itu jangan mencari seseorang itu maksudnya itu itu tuh apa namanya menikah apa selibat pacaran-pacaran di luar nikah gitu maksudnya dia ini lah bermain lagi maksudnya itu 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 bukan nikah itu salah itu kalau maaf seru begitu tapi kalau engkau kawin ini bukan kalau kau kawin nih benar daripada kita bermain bermain seleweng sebelum nikah mending menikah itu maksudnya di situ kawin sama nikah sama enggak ya dengar makanya dibilang dia kalau engkau belum punya ikatan itu jangan kau bermain seleweng dulu nih sebelum nikah jadi mending kamu kawin daripada kamu kawin di luar bernikah ini ini kata engkau ini Bang ini berlaku untuk orang yang sudah nikah atau orang yang belum nikah gitu loh makanya pasti tapi kalau engkau kawin untuk orang-orang yang sudah nikah engkau tidak berdosa dan kalau seorang gadis kawin ini artinya orang yang belum punya pasangan ia tidak berdosa ya itu bener jadi bener-bener yang sudah punya istri kalau kawin lagi tidak berdosa apalagi mana ikut istri nggak berdosa lagi kata-kata engkau ini kan pertama untuk orang yang sudah nikah nah kalau tidak boleh kan eh tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa ini nasihat untuk orang yang sudah menikah nah untuk nasihat orang yang belum menikah dia di ayat selanjutnya tetapi mana ayat selanjutnya at kores dan kalau seorang gadis kawin ia tidak oke teman-teman kita lanjut lagi nanti di part kedua terima kasih